Halo Smart Viewers, selamat datang kembali di Radio Nenet Show. Gue dari tadi penasaran di belakang sambil dengerin lagu PHP tadi, kalian bertiga suaranya bagus-bagus semua nih, mas-mas, eh gila, suaranya bagus banget, kita mah apa-apa, tapi lebih tau dulu yang mana, kalian bisa ciptain lagu atau bisa nyanyi dari Mas Bemby mungkin. Iya, jadi kalau misalnya ciptain lagu kan pasti harus nyanyi kan? Iya doang. Oh, jadi senang-senang dulu, iya. Iya, dari situ mungkin ya, kalau menilai diri sendiri sih, ya bisa lah nyanyi, karena kan menciptakan lagu kan, Melodinya juga harus pasti, jadi nggak bisa fales melodinya, jadi presentasinya juga harus benar kan, gitu. Jadi ya, bersyukur lah bisa nyanyi lagu, bisa nyanyi juga jadinya kan? Pasti bisa nyanyi, cuma kan masalah bernyanyi dengan baik dan benar atau tidak kan, gitu ya. Susah ngomongin sama komposter ya, berat. Berarti kemungkinan besar, komposter itu kemungkinan besar umumnya awalnya tuh bisa nyanyi dulu dia, karena akan membantu dia ketika menciptakan lagu. Kalau nggak, dia senandung-senandung, terus fales doang ya nyanti buninya ya. Tapi mungkin kalau saya nggak beda, saya nggak lebih dulu bisa nyanyi atau ciptain lagu. Bisa apa? Lebih bisa gombal duluan. Yes, saya kira bisa naik sepeda duluan. Nggak bisa, sampai sekarang nggak bisa. Oh nggak masalah. Cowok segi gitu sih. Hah? Kenapa? Oh, cari target dulu. Kalau mas Mario cari target dulu sebaik-banyaknya buat bikin cerita ya, buat bikin lagu. Menjangan-jangan dari percakapan kita ini kalau komposter gitu kan, kita ngobrol jadiin lagu nih. Bisa, bisa. Bisa jadi. Oh minta ya minta ya? Minta bayarannya manajemen tuh. Invoisi luarnya. Invoisi loh. Terus, tadi awal ketemunya dari tiga komposter ini gimana? Emang lari jamming bareng atau apa gitu ceritanya? Ya awalnya kita ketemunya sih sebenernya, kita sudah tahu satu sama lain. Cuma belum pernah ketemu. Cuma kita dipertemukan di social media dari fans-fansnya yang penyanyi yang kita kasih. Buat lagunya ya. Terus abis itu kita gaming, lagu cekan kita kita metriin terus kita posting ke Youtube gitu awalnya. Dan akhirnya bikin lagu Salah Bener itu yang pertama kali ya? Ya, itu setelah setahun kita ketemu. Terus setahun masing-masing, ketemu lagi. Bikin Salah Bener. Dan Salah Bener itu kan katanya kan lagunya kan itu gabungan lagu-lagu gitu kan. Nah itu dari ciptaan kalian semua itu ya? Pastinya. Maksudnya bukan. Kan ada satu lagu nih ciptaan lu. Satu lagi ciptaan lu. Bener gak gitu? Oh bener. Oh gitu. Jadi emang... Ya emang campuran semua ya. Semua judul-judul lagu yang mereka udah pernah buat. Itu ide nya dari siapa tuh? Ide nya siapa. Pertama kali kayak, wih campurannya lagu kita nih gitu kan. Ciptaan gua, ciptaan lu gitu. Itu waktu itu dari Bambi Nur sih. Iya. Oh iya dilempar lagi. Oke, sampai nanti akhir acara kita muter lagi ya terus. Gua masih nungguin. Ide nya dari Bambi Nur sih. Oh iya bener. Oke, dan ntar kasih tau ceritanya gimana. Tapi kita mau masuk ke segmen Battlefire Question dulu. Ini dia. Nah, Battlefire Question. Gampang banget. Kalian bertiga cuma tinggal pilih. Iya. Atau tunjuk. Dari yang kita kasih. Misalkan contoh. Siapa yang paling ganteng? Tunjuk aja salah satu. Misalkan. Tunjuk diri sendiri. Setelah itu, 1,2,3. Tapi kayak cepet-cepetan aja. Ngaku, kalau nggak tunjuk gitu bisa. Oke. Dia gitu, oke. Gak ada yang, ini kan ya utang gitu gak ada ya? Apa? Siapa yang utang paling banyak? Utang-utang gak usah. Bisa, saya tambahin satu lagi sih di sini. Yang banyak Mas ya? Oke, langsung yang pertama. Yang pertama. Siapa yang paling sensitif? 3,2,3,1. Mario. Oh. Bambi nunjuk siapa tuh? Iya, Mario. Emang gua sensitif? Masih sih. Iya ya? Iya. Ini hatinya paling cepat terluka ya. Kayak Morse ya, sensitif ya. Oke, yang kedua. Siapa yang paling males kalau latihan? 3,2,1. Wait. Siapa? Sweet. Seri itu, sweet. Gini menang nih. Siapa? 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 Mario. Oh, jadi lebih males latihan? Gak sih. Sebenarnya semuanya rajin. Cuman tinggal pas gue lagi ngumpulin moodnya. Oh, mau Mario ini. Gue tuh nungguin siapa. Oke, yang ketiga. Siapa yang susah kalau diajak nongkrong? 3,2,1. Pengen susah ketemu waktunya. Dia nih, kalau misalnya mau ketemuan, dia doang nih yang agak lebih sulit gitu. Panyak alasan deh, kalau gak ngaret gitu. Gak ada ya. Gak ada ya, udah lu aja lah. Lu aja, lu aja. Lu aja. Lu ya, oke. Jadi, jadi... Lebih seneng nongkrong ya daripada waktunya. Oke, yang keempat. Pilih tambah pintar atau tambah kaya? 3,2,1. Mau kaya lah. Tambah pintar. Pintar? Kaya pintar. Siapa? Mas Mario. Kaya gue. Kaya. Udah pinter banget, IPK gue 3,8. Gapain lagi. 3,8 dari 7 ya. Gak? Saya satu nih. Bener. Cek dong di Atma Jaya itu di situsnya bisa dibuka. 3,8. Lu santar baik. Yoi, yoi. Oke. Gapain lagi pintar kaya lah. Yang kelima, pilih main serong atau main barbie? Main serong. Main barbie aja deh. Barbie. Main serong lah. Serong sama barbie mungkin. Main serong itu yang dijepet-jepet. Main serong tuh kalo gak punya pacar gak salah lu. Oh iya sih. Oh iya bener bisa jadi. Tadi gue ngelauk gak di gue beli juga ya. Iya oke. Mending pulang aja Adrian. Mending pulang pulang. Diciptain lagu lu nanti. Yang keenam. Pilih gak bisa dapet duit atau gak bisa dapet pacar. 3,2,1. Bisa dapet duit. Bisa dapet duit. Duit, duit, duit. Oh iya sih. Mending punya pacar ya. Maksudnya jangan sampai gak bisa dapet duit gitu kan. Iya betul. Iya jangan lu jangan sampai. Pacar mah nanti dateng ya. Duit banyak. Duit banyak. Nah bener. Yang terakhir. Pacar mah banyak lah. Gimana juga ada. Pilih kehujanan atau kepanasan? 3,2,1. Kehujanan. Panas? Kepanasan. Panas. Iya. Jadi pertanyaan Adam tadi ya. Gimana? Kita udah bisa kasih liat atas psikologi. Gak bukan. Gak ada. Tapi kita penyantin itu suruh-suruhan aja gimana. Biasa aja kan? Biasa aja enggak. Ternyata yang pilih kehujanan tuh anak ini ya. Anak alay gitu kayaknya. Main bola hujan-hujanan gitu. Nah oke. Tadi udah selesai. Tadi ada tujuh pertanyaan ya battlefire question ya. Nah abis ini kita mau tanya lagi nih lanjut yang tadi. Dan tadi kan pertanyaan gue dari lagu-lagu salah benar itu kan bikinan dari. Masing-masing kalian. Terus di lagu. Yang baru nih. Yang baru ini kan. Katanya ada next project nih sama XCeribel. Treatain dong. Oh itu. Bentar dulu. Iya. Karena kita mau masuk ke quiz. Quiz time. Oke quiz untuk minggu ini. Misalnya minta tulang mas Mario mungkin yang ini. Oke. Pertanyaannya ya. Siapa nama celebrity yang bersama Zain di videoclip Pillow Talk? A. Kendall Jenner. B. Gigi Hadid. C. Gak ada. C Mario Kacang. Oke. Cara gampang-gampang kalian tinggal mention ke Radian Showbiz TV dengan nama spasi jawabannya. D. Eh thank you banget bro. Dikasih tau jawabannya B tuh. Yaudah benar B. Dan juga di endingnya dikasih hashtag quiz seraden. B kan tadi gigi tadi. Gigi kan Ceribel dulu dia. Bukan. Bukan gigi yang lain mas Mario ya. Oke. Sekarang promo. Tapi. Eh tadi di jawab lu yang. Pertanyaan tadi dong. Yang terakhir. Iya. Jadi. Untuk albumnya Tiga Composers yang akan rilis nanti. Ada satu lagu yang duet dengan Veli. Veli X Ceribel. Membawakan lagu ciptaan bimbinur judulnya Love Is You. Yang dulu dibawakan sama temen-temen Ceribel. Sekarang dibawain sama Tiga Composers. Duet sama Veli. Oke. Kita lihat ya Love Is You versi cowok-cowok plus satu cewek. Oke oke oke. Oke. Nah sebelum kasih tau nih ke fans versenya Paranada dan juga Smart Viewers di rumah. Tau dong. Smart Viewers di rumah nah. Boleh kasih tau gak sneak peeknya nanti di tahun 2016 ada apa lagi tuh selain bikin itu? Atau next projectnya atau next geeksnya apa yang terdekat dimana? Oh iya. Oke. Emicnya nyala dulu. Iya jadi di bulan, di akhir Februari lah atau di Maret ya itu semoga albumnya sudah bisa rilis gitu. Kalo kegiatan kita dailynya sih kita lagi masih promo single terbaru kita belum tentu. Terus kalo untuk kegiatan-kegiatan mungkin bisa dilihat di Twitter kita. Di mana? Tiga Underscore Composers jadi tiga nya angka ya. Tiga Underscore Composers. Ah di bawah sini tuh Facebook juga ada ya? Kalo Facebooknya itu. Fanpagenya Tiga Composers. Terus Instagram juga ada Tiga Dot Composers. Ini juga. Karena tiba-tiba muncul ya? Iya. Iya. Karena apa di update disitu jadi. Karena saking banyaknya jadwalnya jadi kita bingung. Kalo gak hafal maksudnya. Jadwal kuliah ya? Gak lah. Udah lulus kan. Kan efeknya 3.8 tadi. Iya loh. Udah diulang dua kali tadi. Jadi nanti dapet piring depan masih bisa diambil ya. Oke terus. Ini harapan. Iya harapan dari Tiga Composers ke depannya. Ya harapannya pertama karena kita mau keluarin album ya Tiga Composers. Mudah-mudahan album ini bisa memberikan apa ya. Nuansa baru. Nuansa baru di industri musik pastinya. Terus. Apa namanya. Ya mudah-mudahan albumnya lancar. Terus juga kita ada project satu lagi ya. Untuk Tribute to Cresce. Oh iya. Oh itu juga akan rilis di bulan Maret. Ciptain lagu juga? Enggak kita mengaransemen ulang dan membawakan lagu Lilin-Lilin kecil. Ciptaannya Om James F. Sudara. Kalau Mas Mario? Caranya di bulan Maret. Bulan Maret. Kalau Mas Mario sendiri singkat aja. Kedepannya buat? Kedepannya lagi nabung. Terus beli barang-barang di grup apa di tempat toko itu yang namanya KEI. Dibalik-balik aja lah. Lagi itu buat beli rumah. Lagi mau nikah soalnya. Oh amin 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 amin. Kan KEI kan bukan itu. Kan KEI. Mas harapannya yang pasti terutama untuk Tiga Composers. Semoga nanti albumnya keluar. Terus diterima musiknya. Dan yang pasti pesan saya jangan beli bajakan. Jangan beli bajakan bener-bener ya. Oke thank you dulu buat Mas Yafik, Mas Mario, Mas Baby. Sama-sama. Oke dan kita juga pamit undur dulu sama Smart Viewers di rumah ya. Iya dan juga makasih buat Youtube. Buat aku yang bertugas. Dan juga Tiga Composer. Oke akhir kata gue Andrey pamit undur diri. Dan gue Andrey pamit undur diri. Kita saksikan Radio Show di hari dan jam yang sama. Dan ini dia. Pelampingan terakhir dari Tiga Composer. Aku mencari namun tak ada kabarnya. Ooooooh, Sedang apa dan dimana, Dia, dia, dia. Ku mencari namun tak ada kabarnya Ini kan amanya cinta Diam-diam Ku mulai curiga, ku mulai terganggu Jangan-jangan ada cintamu yang lain Oh ketuk pintu hati yang sepi Dan kau buka, buka sepenuh hati Ternyata, ternyata aku salah Salah, sangka kepadamu Ku terlalu cemburu Ternyata, ternyata kamu benar Benar, setia kepadaku Terima kasih cinta Ku yakin love is you Maafkan bila cintaku Kita kembali Tujuh hari dan seminggu Ku mencari, ku mencari Ternyata, ternyata aku salah Salah, sangka kepadamu Ku terlalu cemburu Ternyata, ternyata kamu benar Ternyata, ternyata kamu benar Benar, setia kepadaku Terima kasih cinta Ku tetap setia Ternyata, aku yang salah pada dirimu Aku cemburu Aku cemburu Ternyata kau buktikan padaku Ternyata, ternyata kamu benar Ternyata, ternyata kamu benar Benar, setia kepadaku Terima kasih cinta Terima kasih cinta Dan yakin inilah Love is you Love is you Bila kau menjadi milikku Aku tak mau untuk Berjanji setia Bila kau memilih hatiku Aku tak akan Berikan Kata-kata indah Oh, jangan engkau Harap Berharap Lebih kepada aku Biar semua jalan Dengan apa adanya Belum tentu Belum tentu Aku cintamu selamanya Belum tentu Kau dan aku Kau dan aku bahagia Hanya waktu Hanya waktu Tentu Tunjukkan siapa kita Segala kelemahan kita Tentu Karena belum tentu Tentu kita Selamanya Tentu kita Bila kau Tentu kita Tentu kita Tentu kita Berharap Berharap lebih kepadaku Biar semua berjalan Dengan apa adanya Belum tentu, belum tentu Aku cintamu selamanya Belum tentu, belum tentu Kau dan aku bahagia Hanya waktu, hanya waktu Tunjukkan siapa kita Segala kelemahan kita Karena belum tentu, kita selamanya Belum tentu, selamanya